Vlog Pojok Baca di Pojok Rumahku bersama aku Kamila Roskia dari kelas 9C nomor 15 Pojok Digital Pojok Digital yang kumiliki Pojok Baca merupakan sebuah tempat yang terletak di sudut ruangan yang dilengkapi dengan koleksi buku yang berperan sebagai perpanjangan fungsi perpustakaan Pojok Baca dapat menjadi sarana yang efektif untuk memberikan akses kepada pegawai dalam membaca buku dan sebagainya upaya peningkatan minat baca Pojok Baca adalah tempat yang berisi koleksi buku dan dirancang untuk meningkatkan minat baca dan kemampuan literasi Pojok Baca dapat berada di sudut ruangan kelas atau di tempat lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Pojok Baca yang kita miliki berada di ruang keluarga yang memang terang pencahayaan lampunya Selain menjadi ruang favorit berkumpul keluarga Ruang Pojok Baca adalah tempat rujukan materi pelajaran dan tempat menambah wawasan dengan membaca berbagai koleksi bukuku Yuk ke poin apa aja yang aku miliki Di rak paling atas terdapat banyak Al-Quran dengan berbagai metode cara membaca Di sini satu Al-Quran milik seseorang Satu orang dan berbeda-beda anggota keluarga lainnya Misalnya Al-Quran paling kecil ini milik ibuku Kalau yang paling besar itu milik nenekku Lanjut Rak kedua berisi bukuku Saiz pengetahuan banyak koleksi dari budeku yang menjadi guru di SMP Nasima Semarang Lanjut Next ke rak ketiga Ada koleksi buku masakan Koleksi buku kerajinan Dan beberapa novel dari tanteku Rak keempat yang terakhir adalah Banyak buku motivasi koleksi ayahku Kita dapat belajar tentang mandiri finansial Pilihan investasi Dan masih banyak lagi Pojok digital Pojok digital yang kumiliki Alhamdulillah laptop ini terkoneksi dengan jaringan internet Yang memudahkan kita mengakses konten pendidikan Tips membaca Tips membaca menjaga mata kita tetap sehat 1. Membaca dengan jarak buku ke mata minimal 30 cm 2. Membaca dengan waktu maksimal 30 menit Setelahnya istirahat sebentar Sekitar 10 menitan lalu melanjutkan membaca kembali 3. Jika kalian mempunyai kacamata baca Selalu gunakan saat membaca agar fokus mata terjaga 4. Mengatur posisi baca yang benar agar tubuh tidak lelah 5. Makan makanan yang kaya vitamin A, vitamin D, dan omega 3 Seperti wortel, kentang, dan ikan Bagi yang gemar membaca Menjaga kesehatan mata menjadi Sangat penting agar dapat terus melakukan hobi ini Semangat membaca ya teman-teman Tetap dalam pendampingan orang tua ya teman-teman Terima kasih teman-teman yang telah setiap Menonton channel aku Thanks for watching Wassalamualaikum Wr. Wb Prokatao